Halo Sobat Spice Sport, berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, 14-27 Desember 2023, beserta kelasmen dan topscore sementara. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update lainnya. Berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, 14-27 Desember 2023, di pertandingan pertama, Abba melawan Hasem, pertandingan dimulai pukul 22.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Di pertandingan kedua, Al-Aqdud melawan Altai, pertandingan dimulai pukul 22.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, Jumat 15 Desember 2023, di pertandingan pertama, Al-BH melawan Al-Ali, pertandingan dimulai pukul 1.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Di pertandingan kedua, Tres melawan Damak, pertandingan dimulai pukul 22.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, Sabtu 16 Desember 2023, di pertandingan pertama, Al-Fateh melawan As Sabab, pertandingan dimulai pukul 1.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Di pertandingan kedua, Al-Hilal melawan Al-Wedah, pertandingan dimulai pukul 1.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Di pertandingan ketiga, Aryad melawan Al-Khaled, pertandingan dimulai pukul 22.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, Minggu 17 Desember 2023, di pertandingan pertama, Al-Hilal melawan Attawon, pertandingan dimulai pukul 1.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Berikut jadwal Saudi Pro League match ke-17, Senin 27 Desember 2023, di pertandingan pertama, Al-Hilal melawan Al-Nasir, pertandingan dimulai pukul 1.00, live, sport TV, dan Vision Plus. Berikut kelasmen Saudi Pro League match ke-17, Kamis 14 Desember 2023, Di posisi pertama, ada Al-Hilal dengan 44 poin, di posisi kedua, ada Al-Nasir dengan 37 poin, di posisi ketiga, ada Al-Ahli dengan 31 poin, di posisi ke-17, ada Abba dengan 13 poin, di taser kelasmen ada Hasem dengan 11 poin. Berikut top skor Saudi Pro League match ke-17, Kamis 14 Desember 2023, di posisi pertama, ada Cristiano Ronaldo dari Al-Nasir dengan 16 gol 8 asis, Di posisi kedua, ada Mitrovic dari Al-Hilal dengan 14 gol 3 asis, di posisi ketiga, ada Nkodo dari Damak dengan 13 gol 4 asis. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai, Salam Olerat!